Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai YouTube ketemu lagi dengan saya Nurani suwarto happy cooking untuk hari ini saya ingin berbagi resep yaitu sayur tahu campur kacang kuah santan ini tuh rasanya enak banget ya teman-teman dan membuatnya tuh simple enggak pakai ribet ini juga boleh makanya saman lontong ya atau nasi anget ini enak banget ya teman-teman lauhnya kemudian kerupuk atau ikan nasi ini menundesot tapi tuh rasanya enak dan cocok juga buat ide menu sehari-hari untuk gimana cara membuatnya semak terus ya videonya sampai akhir untuk bahan-bahan yang saya gunakan ini ada tahu lima buah labusim satu buah dan juga ada kacang panjang satu ikat yang ukuran kecil ya teman-teman atau 300 gram ini tuh step yang pertama tahunya saya potong sedang aja ya teman-teman jangan terlalu tebal atau jangan terlalu tipis ya nanti hancur ya ini semuanya dipotong ya sama rata kemudian setelah semuanya selesai kemudian saya sisihkan ini tahunya lalu ada labu siam ini labu siamnya saya menggunakan satu buah labu siamnya saya potong memanjang ya teman-teman bisa makan dengan kacang panjangnya nanti ya ini yang jelas labu siamnya sudah saya kupas kulitnya kemudian ini setelah diri saya teman-teman diberi sedikit garam kemudian diremas-remas ya lalu dicuci bersih setelah semuanya diiris kemudian saya sisihkan ya ini saya ucapkan terima kasih buat ya teman-teman yang sudah mendukung channel saya yang belum subscribe subscribe ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap soal video ada notifikasinya dan Insyaallah ada menu-menu dan resep setiap harinya ya untuk step yang selanjutnya ini ada kacang panjang bisa menggunakan 300 gram ya teman-teman kemudian dipotong ini potongnya sedang aja ya kacang panjangnya satu ikat kecil itu setara dengan 300 gram ya teman-teman kalau di sini dan untuk bahan bumbu ya teman-teman ini ada tiga siung bawang putih lalu ada bawang merahnya ini ada lima siung cabai merah keriting lima buah untuk tingkat keberdasannya sesuai selera ya kemudian ini ada kemiri dua butir kunyit satu ruas jari dan ada ketumbar saya menggunakan satu sendok teh aja ya teman-teman biar rasanya tambah enak dan juga tambah guri ya lalu dihaluskan ya di waktu menghaluskannya saya tambahkan air dan juga sedikit minyak ya dan untuk step yang selanjutnya ini ada saya beri minyak ya wajahnya lalu ada masukkan bumbu bumbu bumbunya ya teman-teman lalu ini ada bumbu aromatiknya ada daun salam ada serai dan juga lengkuas tumis bumbu sampai benar-benar matang ya ini setelah matang saya masukkan kacang panjang dan juga labu siam kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata ini dengan bahan bumbunya ini saya tambahkan dengan sedikit air ya kemudian ada gula merah dan ada garam dan juga penyedap ya ini semuanya disesuaikan ya teman-teman untuk banyak sedikitnya kemudian diaduk-aduk lagi sampai tercampur merata ya ini saya masukkan tahu ya tahu yang sudah digoreng kemudian diaduk-aduk lagi sampai semua bahan ini tercampur merata dengan bahan bumbu dan yang terakhir ini saya masukkan santan satu liter ini santan kekentalan sedang ya teman-teman dari satu butir kelapa yang ukuran kecil jadi ini enggak terlalu kental ya santan encer aja kemudian ini diaduk-aduk lagi ya teman-teman sampai merata dan sesekali diaduk supaya tidak pecah santan ini menggugah selera banget ya teman-teman walaupun masakan sederhana tapi rasanya tuh enak banget ini dan jangan lupa untuk dites rasa ya teman-teman apa yang kurang boleh ditambahkan untuk penggunaan gula garam dan penyedapnya karena setiap orang itu mempunyai rasa dan selera masing-masing ya ini tuh rasanya sudah enak ini udah mantep banget ya teman-teman dan juga bahannya semuanya sudah matangnya ini santannya sudah mendidih ya kuahnya kemudian angkat dan siap untuk disajikan dan ini hasilnya ya teman-teman sayur tahu campur kacang panjang kuah santan membuatnya sangat mudah sekali dari satu enak banget ya ini simple tapi tuh menggugah selera banget ya teman-teman apalagi makanya sama lontong nih atau nasi ya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video video saya sampai akhir selamat mencoba dan happy cooking wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh